Pertamanya untuk video, saya lebih banyak ke LSM Oh lembaga, sorry, masyarakat Bukan, lembaga Sotek Mantin Halo Sobat Sosan, balik lagi sama kita di Podcast Sosan Bersama host yang baru kali ini ada Mas Haidar Iya Dan saya, Shafi Oke teman-teman Di video ini kita kedatangan satu tamu spesial Jauh-jauh dari Yogyakarta Tentunya bakal ngebahas soal hal-hal yang menarik nih Pengen tau apa? Let's go Ini dia ada Pak Budi Halo Pak Selamat siap Selamat siap Selamat siap Selamat siap, Pak Beliau ini adalah salah satu stringer routers Indonesia Wah, keren sekali tentunya Tentu banyak pengalaman yang bakal beliau sharing di Podcast pada hari ini Betul Pak Budi Betul banget Mas Haidar Gimana Pak Budi? Tadi ke sini dari jam berapa Pak? Ke Semarangnya jam 5 Ya Kalau dari 5 jam 4 Jam 5 pagi Berarti beliau bangun setengah 4 ya kira-kira Oh jam 3 Oh jam 3 Banyak mahasiswa yang masih tidur ya Iya, masih tidur di Burjok ya Kebetulan tadi juga udah mengisi workshop dulu ya? Iya betul Bagaimana itu Pak perasaan nggak Pak mengajar workshop tadi pagi? Wah, teman-teman keren disini Weh, terima kasih banyak Sambil belajar Sambil belajar Kita masih belajar Kita masih belajar Tidak banyak latihan Iya, betul Oh iya Pak Mungkin disini kita pengen Perkenal sedikit gitu Sebenarnya Bapak Budi itu siapa sih mungkin bisa Bapak jelaskan gitu siapa Bapak Budi itu? Saya? Iya betul Saya Budi Katriawan Oke Kalau background satu, background saya antropologi Oke, antropologi Antropologi Tapi lebih seneng ke visual Antropologi visual Iya Begitu Oke Kalau boleh ditanya nih Pak Kenapa awalnya itu tertarik titik awal Tertarik dengan antropologi atau ke visualnya gitu? Iya Kayak ke media gitu Kalau antropologi sebenarnya Di awal waktu mau masuk kuliah itu Ibu saya ngasih tau Kamu sukanya main-main Baik masuk ke antropologi Karena Di antropologi main Tidak saya secara main Tapi biasanya kan dari data, research Dan dapat duit bisa jadi itu Nah Saya sudah masuk antropologi Kemudian kenapa tuh Lebih banyak ke visual Sebenarnya begini Saya itu sebenarnya tidak Orang tidak bisa bicara Di depan umum Atau seperti saya Cara saya nggak pernah bicara disitu Nah Salah satu bisa mendekat itu adalah dengan Visual Saya kontret Kita nggak harus bicara Asal kontret Asal video Dan bisa kemana-mana Maksudnya Kalau misalnya ada acara apapun Kita bisa Ijin langsung Kedepan sana Ke mana Ke mana Tidak harus Jadi mereka tahu Dalam foto atau Dalam foto video Boleh lah Kalau kesana Kalau kita langsung kanan Harus Mudu-mudu izin Tidak salah Jadi Intinya lebih sanu Saya nggak bisa bicara Nah Saya bicara dengan menggunakan visual Jadi menyampaikan pesannya lewat visual Betul Sama seperti saya Nah itu sama seperti saya Safi Pak Budi ini Menarik juga ya Masuk antropologi itu Berdasarkan dari Perlindungan orang tua Pak Budi Karena Pak Budi sering Main Udah kamu seantropologi aja Wah keren Terus Pak Mau nanya lagi Waktu awal masuk ke Bidang fotografi atau videografi itu Awalnya waktu umur berapa Dan titik awalnya waktu Mungkin pas motret Oh bagus Terus mungkin Dari di dalam diri tuh Pengen melanjutkan gitu Pengen fokus dalam bidang ini Ternyata apa Itu waktu Mertarik foto Video Saya foto dulu ya Mertarik foto itu Cukup waktu kuliah Di awal kuliah Karena sebelumnya Waktu kataan SMA gitu ya Saya suka dipotong Karena foto langsung lari Gak pernah motret Nah tapi ketika di kuliah itu ada Ada mata kuliah Etnofotografi Oh iya Nah saya ikut itu Udah saya belajar disitu Udah belajar Sama temen saya Dijajah Kamu belajar video sekalian Udah Dari situ Nah dari video situ Pertamanya untuk video Saya lebih banyak ke LSM Oh lembaga Bukan lembaga Lembaga Soteng Manten Sekalian latihan ya Sekalian latihan ya Iya Sekalian latihan ya Iya Sekalian latihan Iya Iya Lantar disitu Sampai sekarang Oh Menarik sih Menarik Pak Menarik Jadi dari awal Dari pas masuk kuliah Kemudian ada Apa Mata kuliah Kebetulan ternyata Tertarik Masuk ke situ Kali dengan kata lain Pak Budi masuk ke tempat yang tepat lah Bisa ketemu Bisa sampai sekarang Iya Seandainya kalo gak ketemu sama itu Waduh Munggakan ada Pak Budi disini Terus Mungkin Kan Dari pengalaman Bapak itu Pasti udah banyak Pak Proyek-proyek mungkin dari awal Waktu Awal kuliah gitu Proyek besar gitu Waktu pertama Proyek besar Sebenarnya Jadi ketika Kita Di kuliah Itu Kita sama temen-temen Sama-sama antropologi Membuat suatu lembaga Oke Yang namanya etnoreflika Oh etnoreflika Karena dari temen-temen Dari lulusan Kuliah mata kuliah Etnofotografi tadi Yang dihampau oleh Pak Laksono Pak Laksono Yang bener-bener Kita Kagumi Dan kita Menyak-hormati Nah dari situ Kita belajar Bukan belajar tapi Kemudian ada proyek Dari Ford Pada saat itu Awal Itu proyek Memotret Minat baca Oke Kita capat tantangan itu Bisa gak minat baca di potret Dengan Dengan metode Etnofotografi tadi Jadi kita capat Bisa Mas putang pantai ya Bisa ya Seperti apa sih Minat baca itu Nah dari situ Setelah foto Kemudian Kita Perpikir nih Kita bisa Montret Kalau tidak bisa Cekrik gitu ya Karena bakul titahnya Relatif Kemudian dari situ Dan kita Antropologi Ini gimana ini Bisa gak Apa sih yang kita bisa Berikan kemasyarat Dengan Dengan visual Dengan fotografi Video ini Kemudian kita bikin Yang namanya tadi Etnografi refleksi kamera Oh Etnografi refleksi kamera Ada singkatan ya Etnografi refleksi kamera Iya Etnografi refleksi kamera Itu Kemudian kita Waktu itu Kita namanya dengan Kamera untuk rakyat Wow Kamera untuk rakyat Nah Dengan kamera Karena waktu itu Kamera itu adalah Suatu Apa ya Hal yang Tidak semua orang bisa pakai Iya mahal Dia punya power Iya Itu Kita ambilkan kamera Sama gue yang mau Motret Apa Iya kita Terserah kita Punya kuasa Nah kita berbagi dengan mereka Bagaimana mereka menceritakan Kehidupan mereka Dari kacamata mereka Dengan metode Visual Itu tahun berapa pak? Waktu Etnografi refleksi Etnografi berdua tahun 2000 Oh Dan kemudian Kalau Yang Yang Potong minat kecaatan 2002 Kemudian Kalau yang Kamera untuk rakyat ini 2002 Atau 2003 Selang beberapa tahun itu ya pak? Iya Karena kemudian Kalau potong Karena kemudian Video lebih kompleks Jadi ketika kita mengejar Jadi kita dengan anak waktu dan anak jalanan Ketika video itu adalah mencakup Sesuanya Ketika dia mencintakan tentang Kehidupannya Jadi dari Disitu ada Aktornya Ada Visualnya Dan ada Audionya Seperti apa sih? Kalau ngomong anak jalan Ngomong tentang polisi itu Seperti apa sih? Polisi seperti ini Ngapa sih polisi? Mau dia menangkap ini Ada yang Pengamen Anak-anak Di luar Mereka Seperti apa sih? Gitu 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 Seperti yang Apakah visual Dan video Dan ada suara Menarik ya pak Kapia Berarti Waktu itu tahun 2000 Sampai 2002 Angkatan kita baru lagi Masih bayi Masih bayi Sedangkan bapaknya sudah membuka kamera Iya Terus Saya penasaran pak Waktu tahun itu kan mungkin Jarang ada yang Ke Apa ya Jarang ada yang pegang kamera Gitu Iya betul Karena kalau sekarang itu kan Mungkin banyak Nah Dulu tuh bisa bertahan Gimana? Iya betul Apakah karena Ada Teman-teman yang membersamai Gitu Jadi Hobinya benar-benar didalami Gitu Jadi Ada yang fasilitas gitu ya Yang menunjang Gitu Iya Kalau fasilitas kita gak Gak punya Cuman beberapa yang punya Seperti yang di game Dan Dan LSM Benar LSM ya LSM bukan Sotematis Yang bergerak dengan Anak-anak Anak-anak jalanan Dan segala macam Dia yang punya alat Nah kita awal itu Keras sama dengan mereka Jadi Yang kerjasama dulu gitu ya pak Iya IC IC Tentu pak apa ya Kan di tahun itu kan masih Apa ya mungkin Untuk kecanggihan Yang kamera kan Belum kayak tahun sekarang 2022 Waktu tahun itu apa sih pak Kambatan gitu Yang sering Berperasakan itu Ya kambatan itu Jelas di alatnya Oke Karena gak semua orang bisa pakai Dan Gak semua orang punya Oke Dan Terus Kalau itu masih kaset ya Iya Nah terus ada kaset nih Ada kaset Dan ada Apa namanya editing PC komputer ataupun Belum ada laptop Sekarang macam Dan harus ada player Oh iya Untuk itu Wow Ribetnya Ribetnya Dan Tidak semua Jadi kita mengajarinya Dari awal Termasuk dari cerita Kemudian Tarang megang alat Masukin kamera Masukin Kaset Kaset Merekam seperti apa Meluarkannya Oke Kalau mengedit Kalau mengedit Masih agak susah Tapi kita ingin Menjadi Tapi sesuai dengan Mau mereka Kalau kita tontonan lagi Bener gak Sesuai gak Kalau iya Terus kalau nggak Ya kita rubah lagi Oh berarti Sangat detail ya Dalam yang membimbing Iya Harus sabar juga Harus sabar Lebih Prosesnya lebih banyak Iya betul Jadi sekarang Kalau editing Tinggal Drag-drag Kalau mau ke Yang tengah Krok Iya Wow Terus Mungkin di Videografi itu Bapak Lebih ke Sinematografi Kak? Atau dokumenter Atau bagaimana? Iya betul pak Saya jadi bingung Dari sinematografi Dan dokumenter Bedanya apa? Oke Kalau setahu saya Sinematografi itu Lebih ke Film ya Jadi Ada adegan Acting Sebenarnya Kalau Sinematografi itu Teknik Bukan sinematografi Film Karena film ya Film cerita Atau film Dokumentar dan dokumenter Sebenarnya lebih sama Tekniknya sama Cuma beda Penyampaiannya Yang cerita Yang cerita lebih ke Direct Kalau yang dokumenter lebih ke Real time Atau Aslinya Nah yang selama ini Kita kerjakan dengan Kamera untuk Orangga itu Lebih banyak ke Dokumentar Jadi diperankan Jadi diperankan Jadi bukan dokumen Tapi dokumen Dokumen Karena Ini cita asli Dan mereka Yang kemudian Menceritakan Menerawakan Kalau prosesnya Dia selama Sehari ini Seperti apa sih Dia ketemu dengan Siapa saja Polisi Berarti polisinya Harus memperangkan Seperti apa Kalau anak-anak Ada anak-anak yang lain Siapa Dia bisa menghubungi nggak Karena ada teman Tapi temannya Bukan Ngarang ya Dia benar-benar ada komunitas Orang sana Misalnya kalau orang kejalanan itu Ada Sampai jam Sampai jam Sampai jam pagi Jadi jam-jam itu Ada satu komunitas Yang mereka Nongkrong di Maliboro Tampil Mabuk Nah ikut Siapa ini Nah itu yang dia Jadi mainnya bukan Kamu jadi siapa Tapi lebih Dengan siapa sih komunitasnya Iya Tapi ada juga Beberapa yang sebenarnya diperankan Oke gitu Wow Terus Kalau masalah Tadi itu Yang cukup menarik nih Pak Budi kan Salah satu stringer Dari Indonesia Stringer Kantor berita Nah itu Gimana sih Pak Awalnya bisa masuk ke Reuters gitu Ada jalan Awalnya juga nggak Karena waktu itu Kita punya Nah Jadi Tahun 2003 Alhamdulillah Itu Kita dapat Project Kemaluku Bikin Dokumentasi Tapi kita bikin Dokumentasi Jadi Itu pasca Kerusuhan Maluku Nah setelah itu Ada satu teman Yang kita ajak Itu ketogak baru Dari Reuters Saya ngomong Kalau di Jogja masih perlu Video Reuters Saya mau diajak tolong Nah kebetulan Waktu itu kan Reuters Ada Ada stringer sebenarnya Itu di Solo Tapi dia resign Dia masuk ke Tasiun TV lokal Nah Pas kemudian resign Saya yang Waktu dia butuh Masuk Dan Pertama kali itu Liputan tentang Aku bakar basir Hahahaha Aku cukup mengikuti pak Atas aku bakar basir Yang awal-awal Masih Ketika bro Masih ke Kemari Pas itu ke Jogja Nah saya suruh ambil Gambar itu Wow Maksudnya Momen apa ya Kayak Kesempatan itu Datang Kebetulan gitu Pas banget Sehingga Oh iya pak Btw kan tadi sudah cukup Ngobrol dengan panjang nih Boleh diminum dulu pak Biar makin Makin kalem aja gitu Ethno Ethno media Iya pak Mari Akhirnya seger apalagi Semarang yang panas gini kan Semarang panas hari ini Oke Mungkin tadi Kan udah banyak tentang Bahas tentang Videografi Fotografi juga Terus mungkin Finalnya itu kan Biasanya Ada editing gitu pak Nah Kira-kira Kalau untuk Jurusan kita kan Pendidikan ya Kira-kira Apa sih Hubungannya gitu Iya hubungannya Video dokumenter Dengan proses pendidikan gitu pak Apakah dengan Kita lihat video dokumenter Itu kita bisa belajar apa sih pak gitu pak Nah Sebenarnya itu Sejak dulu ya Ketika kita ngomong Tentang pendidikan Tentang apapun itu Sekarangnya Nah cuma sekarang ini lebih Media yang lebih banyak Main stream Atau yang banyak Cuma adalah media visual Iya Untuk apapun itu Jadi kita sebagai Antropologi Atau sosiologi Atau apapun itu Untuk pendidikan Kita gunakan dengan Media visual Dan salah satu yang Cepat Distribusinya Yaitu dengan Medsos dan Lagi-lagi visual Jadi penting Jadi penting Sekarang orang Banyak orang Lebih melihat visual Daripada Teks ya Iya betul Lebih nangkep juga ya Iya Lebih nangkep juga ya Jadi penting Editing segala macam Bukan hanya editing Tapi pengambilan gambar Secara cerita Pengambilan gambar Dan editing Iya Harus tertata Dan pun pak Mahasiswa pun Yang aku lihat teman-teman aku Lebih suka lihat materi-materi visual Dibandingkan mati-materi bacaan huku Iya betul Lebih banyak visual Dan Apapun Ya digitalisasinya sekarang Termasuk sekarang ini Ketika Ketika zaman dulu Menggunakan kamera video Karena kan Jadi lebih mudah Iya betul Dan masalah kan Lebih banyak visual Cuman Kadang-kadang tidak Tertata Dan Tidak ada etika Untuk menampingkannya Oh iya betul Itu yang jadi masalahan Iya pokoknya Ada ruang dan segala macam Dan video-video prank yang tak senomanya Iya Nah itu sering Itu Jadi apa nih Yang tidak melidik gitu Iya betul Itu aja Mereka kan sudah Mereka sudah melag visual Juga hanya dengan menggunakan HP Cuma orang bisa Merekam Bisa mengedit Dan bisa meng-share Distribusi Dan dengan cepat Hanya satu detik Sudah tersebar Iya Berarti dengan rata lain Kayak Ada proses adaptasi zaman gitu Iya Dan pembelajaran pun Jangan setagenan gitu Harus dinamis gitu Mengikut perkembangan zaman yang ada Iya Bahkan sekarang mungkin Semua jurusan Hampir semua jurusan ya Pasti ada Yang Enggak Ada ini Project Project editing Bikin film editing Apalagi kita pendidikan Banyak banget project Kayak gitu Bikin video pembelajaran Iya Yang Yang itu aja Di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA Tugas-tugas Banyak yang menggunakan video Iya Bahkan SMA juga banyak Sekolahnya SD, SMP juga banyak Iya Dan pun kayak tugas kita kemarin Bikin video pembelajaran Dan kayaknya Dan kayaknya Sekarang itu Anak-anak sekolahan pun Jago editing lho Iya bener Sekarang Dari HP bisa Bikin kelasnya Jago-kelasnya Jago-kelasnya HP Enggak siap di acara Enggak bisa Malah kan Yang orang tuanya Enggak ngajarin ibu dong Enggak ngajarin ibu dong Tidak dulu Belajaran dari Tadi ya Belajaran dari SMP Itu editing pakai HP Betul Terus Mungkin Saya mau nanya saran nih pak Kan biasanya Kita Seumuran kita Anak kuliahan itu Kita kan seumuran Iya seumuran Seumuran Umur hanyalah angka Umur hanyalah angka Iya betul Jiwa masih tetap muda Jika masih muda Oke Biasanya kan ada tugas Apa ya Project video gitu Iya betul Dan kadang kalau misalkan Mau editnya di HP itu Kayak gimana ya Ngerasa Susah Bukan susah Dilihat temen tuh kayak Aduh aku pakai HP doang nih Padahal sebenarnya bisa Pake HP doang Itu Gimana ya Apakah Pake HP itu gak apa-apa Atau gimana tuh pak Ya gak apa-apa Kualitas juga bagus Jadi ini Kualitas pengambilan gambar Ditentukan oleh Resolusi waktu pengambilan gambar Tentu saja dengan cerita yang Menarik Nah editing pun Pengambilan HP pun Ada beberapa yang sudah Kualitas Resolusi juga masih bagus Karena saat ini pun Sekarang saya juga Mengedit penggunaan HP Tuh Jangan takut Jangan takut Karena Saya sering ketemu temen gitu Kalau misalkan Ngeditnya di HP Kayak Lama Lama Terus kayak dipandang Sebelah mata Padahal Apa Hasilnya juga bisa bagus Gitu Sebenarnya Tergantung Apa ya Pengaturannya Iya Pengaturan Estetika Di Videografinya gitu Iya Sama sebenarnya Ini Ketika kamu punya HP Apa namanya Intentifnya dengan Kalau editing itu editing Offline online pak Bukan Offline online Kalau Lupa Saya Enggak dianggap Karena dia Instant itu kan Iya Padahal Kalau cuman untuk TikTok segala macam Oke memang Instant dan cepat-cepat Iya Tapi ketika kita bikin Satu cerita yang Lagi panjang Satu Dokumental Masih bisa Dan itu juga Masih Masih oke Saya kan mau nyoba itu Karena ZBs nya kan untuk Untuk kasih workshop Itu kan Yang paling mudah Yang paling mudah Apa sih Yang paling mudah Nah tiba yang paling mudah Itu kan kita bisa Kulip Fasitas-fasitas yang ada Supaya lebih Supaya lebih Menarik Oke Oke Karena fiturnya sudah Bersambung lama Seperti bertambah Iya Update Contoh kayak capcut Itu gila Sekarang ada banyak Template Iya Meskipun kita Enggak harus pakai template Ya Iya Ya Makanya itu Ketika menggunakan template Dikatakan tadi Apa namanya Ya Oke 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 Sekarang aku nanya pak Mungkin akhir kali bahas api ya Karena Udah di durasi juga pak Oke Apa sih pak Hal-hal yang perlu diperhatikan Buat pemula Ataupun yang baru Baru mau belajar editing Gitu Kalau untuk pemula Sebenarnya gak usah takut Yang penting mencoba Dan latihan terus Oke Dan kulit terus Apa yang ada di Yang kamu bisa Dengan software Atau aplikasi yang kamu punya Hmm Jadi Kalau kamu punya yang ini Ya Ya kamu coba Coba praktekin terus Dengan murahan itu Misalnya Olah tadi Adop Atau Filmora Ya Filmora Atau pakai yang Capcut tadi Atau mungkin Master Bisa Oke Di perdalam Di kulitin terus Iya Jadi gak rasa takut Latihan terus Oke Ada terakhir Ya Saya podanya Gini Mungkin lebih ke Gimana sih pak Cara mencintai Bidang ini Karena saya kebetulan Saya ini kan Orangnya Gimana ya Gugup kalau di depan kamera Kalau di Tengah orang banyak Gitu Jadi lebih sering Motret orang-orang Daripada dipotret Gitu Kadang gitu Nah Dari Bapak sendiri gitu Dari Mudah banget kan Masih stay Di sini Mungkin Mencintai bidang ini Rahasianya apa Rahasianya Sebenernya Gak rahasia Karena bisanya Cuma ditunjuk Oh Tadi Karena di perdalam terus Jadi merasa Terus Ya karena Emang saya gak bisa ngomong Nah Ya tapi Ketika Tadi kita berproses Berproses gitu Ketika saya mengajari Seseorang Mengajari orang Saya Apa yang saya bisa Saya mengomongkan Jadi bisa ngomong Ya Karena kalau terus Kita berteori-teori yang apa Saya gak bisa Ya iya Tapi ketika ngomong Tentang apa yang saya lakukan Apa yang saya bisa lakukan Apa yang harus Apa yang ada kelemahan Atau ketika bertanya Itu baru bisa ngomong Kalau Ngomong yang lain mungkin gak bisa Betul ya Jadi pesan dari 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 Presiden saya itu Mbak Laksana yang ngomong Kamu ngomong apa yang Kamu ketahui aja Gak usah ngomong yang lain Betul ya Nah Jadi makanya dari situ Mulai Mulai bisa ngomong Mulai berani ngomong Di depan kelas Ngisi workshop Ngisi workshop Karena kalau Daya lawan gak berani Ngomong Cuma 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 Tadi menarik ya Kata Si Bapak bahwa Ngomonglah Berasa kenapa yang kamu ketahui Iya Sekarang tuh tidak Orang ngomong Semaunya aja Walaupun dia gak tau apa-apa Yang penting speak apa Aduh itu Parah tuh Oke Mungkin segitu dulu ya Iya Makasih Pak Budi udah datang Makasih Pak Budi udah datang Makasih Pak Budi udah datang ke Semarang Tamu kita yang istimewa dari Jogja istimewa Ya daerah istimewa Yogyakarta Makasih Pak udah datang Selamat Ya Teman-teman Segini dulu pembahasan kita hari ini Saya Syafi Saya Haidar Dan Pak Budi Mohon izin pamit Bentar dulu sebelum itu Jangan lupa di subscribe Dan juga di like ya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Da da da